Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar Apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya Di video hari ini aku mau membahas tentang 5 resiko yang bisa terjadi bila berpuasa saat hamil muda Baru dinyatakan hamil saat memasuki bulan ramadhan Mungkin akan membuat mama bingung Aman gak ya berpuasa saat hamil muda Ini menjadi pertanyaan banyak mama Terutama bagi mama yang baru pertama kali hamil Trimester pertama merupakan masa Dimana tubuh masih melakukan adaptasi terhadap kehamilan Perubahan hormon juga terjadi Sehingga mempengaruhi seluruh sistem tubuh Hingga perubahan suasana hati Morning sickness atau mual muntah di pagi hari Juga masih sering terjadi Meski tidak semua ibu mengalaminya Nah pada kondisi tertentu Seperti morning sickness, anemia, perdarahan, dan kondisi berbahaya lainnya Ibu hamil sebaiknya tidak memaksakan diri untuk berpuasa Popmama.com telah merangkum beberapa resiko yang akan terjadi Bila ibu hamil memaksakan diri untuk berpuasa dalam kondisi yang tidak cukup sehat Yang pertama bisa menimbulkan resiko bayi yang rentan cacat Sebuah penelitian di Amerika membuktikan bahwa apabila memaksakan puasa saat hamil muda Dapat menyebabkan ibu melahirkan bayi cacat Ibu hamil yang berpuasa saat mengalami mual dapat mengalami kekurangan nutrisi Penting yang sangat dibutuhkan oleh bayi Masalah ini akan membuat janin mengalami perlambatan pertumbuhan di dalam kandungan Dan beberapa organ mungkin tidak dapat berkembang secara optimal Terutama untuk ibu hamil yang masih dalam trimester pertama Dengan gangguan kesehatan penyerta Maka puasa dapat menyebabkan kondisi kesehatan menurun drastis Dan resiko pada bayi yang cacat Yang kedua, kelelahan yang parah Kelelahan juga menjadi resiko yang paling besar Bila ibu hamil memaksakan diri berpuasa Kelelahan bisa terjadi bila ibu hamil tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisinya saat sahur dan berbuka Ditambah lagi bila ibu hamil sudah memiliki riwayat aneminya Aktivitas yang terlalu padat dan mual muntah saat berpuasa Juga dapat menyebabkan ibu hamil kelelahan Yang ketiga, ada resiko keguguran Ibu hamil membutuhkan nutrisi yang cukup Kekurangan nutrisi bisa menyebabkan ibu hamil mengalami keguguran Mama yang memiliki riwayat anemia Memiliki resiko kegugulan yang jauh lebih tinggi Pastikan mama tidak berpuasa saat sedang mengalami anemia Dan tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi Yang keempat, resiko kelahiran prematur Ibu hamil yang kekurangan nutrisi Akibat berpuasa juga memiliki resiko untuk melahirkan bayi prematur Padahal bayi prematur memiliki banyak resiko kesehatan di kemudian hari Untuk itu, pastikan mama tidak memaksakan diri untuk berpuasa Bila tidak mampu memastikan kecukupan gizi selama berpuasa Yang kelima, bayi lahir dengan berat badan rendah Melahirkan bayi dengan berat badan rendah Juga menjadi salah satu resiko yang bisa terjadi Bila ibu hamil muda memaksakan diri untuk berpuasa Berat badan menjadi salah satu indikator kesehatan bayi yang harus diperhatikan Berat badan yang rendah mengindikasikan bayi mengalami masalah pertumbuhan Bayi lahir dengan berat badan rendah juga rentan untuk mengalami masalah kesehatan Di masa pertumbuhannya kelak Itulah 5 resiko yang bisa terjadi Bila ibu hamil muda memaksakan diri puasa Meski dalam kondisi yang tidak prima Berpuasa saat sedang hamil boleh saja ya bun Dilakukan asalkan dalam kondisi yang baik Dan sudah berkonsultasi dengan dokter kandungan Terima kasih sudah menyimak video aku Semoga video ini bisa bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku Bye 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 bye